Intro Halo Football Lovers, apa kabar? Supporter seperti pemain ke-12 bagi klub yang sedang bertanding. Keadilan supporter atau fans memang sangat berarti, khususnya bagi para pemain. Bicara soal hubungan antara pemain dan fans, ada lho beberapa pemain dengan rendah hati meminta maaf kepada para supporter. Kok bisa sih ya? Yuk langsung saja kita simak daftarnya gengs. Yang pertama, Nemanja Matik. Beberapa musim yang lalu, aksi bintang sepak bola Manchester United Nemanja Matik sempat viral di media sosial. Pada lagu persahabatan kontra Sampdoria, Matik tidak sengaja mengarahkan tendangan ke tribun dan mengenai seorang penonton wanita. Diketahui, kacamata wanita itu pun pecah akibat tendangannya. Matik pun langsung menghampiri wanita tersebut dan minta maaf sekaligus memberi pelukan hangat. Yang kedua, Cristiano Ronaldo. Meskipun banyak haters, CR7 bisa dibilang adalah pemain yang respect sama supporter. Sudah bukan rahasia lagi, tendangan free kick-nya memang sekencang roket. Terbukti ketika lagu persahabatan melawan Bournemouth, Charlie Silverwood, salah satu supporter Madrid terkena tendangan kencang Ronaldo. Silverwood digabarkan menderita patah tulang lengan. Mengetahui hal tersebut, Ronaldo minta maaf dengan mengirimkan jensi dan tanda tangan para pemain Madrid. Yang ketiga, Marco Verratti. Sebenarnya ini bukan kesalahan Verratti sih, tetapi kesalahan AG-nya, Donato Dicapli. Akibat statement Dicapli kepada media yang bilang kalau Verratti di PSG sudah kaya tahanan. Verratti meminta maaf kepada petinggi PSG dan para fans PSG. Hal itu juga sekaligus menegaskan bahwa dirinya bahagia dan tidak cabut dari Les Peristiens. Yang keempat, Joan Fran. Karena kegagalannya menjalankan tugas sebagai Al Gojo di adu final TV Final Liga Champions kontra Real Madrid. Joan Fran sangat menyesal. Dengan rendah hati, dia mau bergerak ke sektor stadion pendukung Atletico Madrid. Ajaib! Joan Fran mendapat tepuk tangan meriah dari para fans. Yang kelima, John Joe Selfie. Meskipun sambil baik dengan menyelamatkan suensi dari kekalahan kontra Liverpool, Selfie meminta maaf kepada supporter karena menjadi Biancairov dari gol Daniel Stragi dan Victor Moses. Bagi Selfie, meskipun mencetak gol bagi timnya, tetapi dua gol itu benar-benar memalukan menurutnya. Para supporter pun mengapresiasi tindakan Selfie tersebut. Nah itulah tadi beberapa pemain bola yang pernah meminta maaf kepada supporter. Salut ya buat mereka semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa atas like, komen, share dan juga subscribe. See you!